Pembagian Nasi Begitulah semangat dari tim peduli sesama yang mengantarkan paket bantuan kepada warga yang membutuhkan. Saling mengeluarkan tangan kanan untuk memberi dan mengajak tangan kiri untuk merangkul. Panas menyengat tak menyurutkan langkah kaki untuk membagi dan memberi senyum bagi saudara-saudara kita. Peduli sesama menyalurkan kepedulian dari tangan-tangan mulia kepada setiap orang yang membutuhkan. Berbagi bukan karena kita kaya, tapi karena kita tahu betapa pilunya saat kita tak berpunya. Kasihlah yang membawa kita untuk ikut merasakan apa yang mereka rasakan, dan kepedulianlah yang membawa mereka bisa tersenyum. Terima kasih ucapan Haru saat menerima sekantong mikisan. Mereka sampaikan wujud betapa bersyukurnya mereka telah dipedulikan. Kita sedih juga ya, gak bisa gimana ya, gak bisa buat beli beras lagi gitu ya, buat jualan, buat makan aja kita susah ya. Suami juga kan kerja bangunan, jadi kadang-kadang gak ada, kadang-kadang gak gitu ya. Tapi Alhamdulillah dengan adanya ini saya empuk. Kita bisa buat manjang ini gitu. Sekarang saya dapat, apa namanya, sembako. Saya bersyukur banget, banget. Saya dapat bantuan. Yang saya rasakan ya, ngerasa pedih lah gitu. Kesatu, gak punya suami. Saya kerja pulih nyuci, 500 satu bulan. Bayar kontrakan buat makan sehari-hari, buat beli obat. Ya, bayar kontrakan kan 450 satu bulan. Berikut listrik itu, semua muat listrik gitu ya sama kontrakan 450. Sekarang aja udah nunggak dua bulan. Belum saya bayar. Susah banget mas, ini masa corona yang pun gak bisa. Gak ada kerjaan, jualan sepi ya. Jadi kita juga mau jualan, gak ada modal gitu. Juga gak kebayar mas, jualan sekolah. Orang-orang pada ulangan anak saya emang enggak. Kita belum bayar SPFB ya. Suami saya juga kerja, ada yang bantuin cukup buat beli beras gitu mas. Jadi buat sekolah gak ada gitu dong. Di minggu yang ke-57 ini, tim peduli sesama menyalurkan bantuan kepada setiap warga yang berada di Bekasi. Total bantuan yang telah tersalurkan sebanyak 4.172 bantuan APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas 22.423 bantuan makanan nasi siap saji 43.198 bantuan paket sembako dan 2.546 bantuan dana tunai Setiap bantuan ini telah disalurkan kelebih dari 161 titik lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bagi bapak ibu saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama dapat mengirimkan melalui rekening, BCA, BNI, BRI, Mandiri, Paypal dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya. Atas nama yayasan tangan pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke konsenter kami melalui nomor WA 0811-977-7745 Terima kasih buat setiap kebaikan hati Anda yang membantu mereka yang membutuhkan oleh pertolongan yayasan tanggung pengharapan. Helping people live a better life